Sudah jadi Terus disini manfaat Adanya etika yang tadi Yang kita omongin tuh ya Etika dalam manusia-manusia Atau etika dalam Bersama Disini dibilangnya sih Dapat pengelola manajemennya Lebih efektif Terus dapat meningkatkan reputasi Serta dapat memaksimalkan Keuntungan usaha Menurut kalian ada lagi gak sih Manfaatnya dari etika yang tadi Disebutkan Ada lagi gak manfaatnya Dari yang ketiga ini Selain ketiga ini Ada lagi gak manfaat yang bisa didapat Setelah menerapkan etika Dan juga tanggung jawab sosial Yang tadi Selain tiga ini Soalnya kamu berdini Gak fokus Ada gak parahannya Buat langkah Dari Dari Siapa ya Yansa Apa manfaat selain Yang dari ketiga di depan ini Tentang Etika dan juga tanggung jawab Yang Gak baik sama kita Gak baik sama kita Tapi kita udah berusaha Berbuat baik sama orang Tuh kayak ada Rasa bahagia dan bangga Jadi gitu Kalau kita udah bisa memanusiakan manusia Ada yang lain yang Yansa tadi Apa kamu tadi Di harus jadi Di harus jadi Bongong aja Soalnya si Yansa Yansa sekarang kerjanya Dimana sih Eh serius Dishare Dishare Sudah berapa lama Apa Apa Beroperasinya 4 sampai 5 bulanan Oke selama 4 dan 5 bulan itu Apakah ada peningkatan Jabatan kah Atau peningkatan Peningkatan Itu Kerjaan Tanggung jawab Iya Eh kamu jangan dengarkan Oke Apakah itu manfaat dari Menerapkan etika yang bagus Oke jadi Oke Oke selain Membuat happy Dan bangga diri sendiri Juga Menerapkan etika Dan juga tanggung jawab Yang tadi tuh Bisa membuat Kita siapa tau Jadi naik jabatan lah ya Yang tadinya Cuman yaudah Karena yang biasa Eh ntar lama-lama Jadi Manager Atau CEO Malah jadi yang punya Atau nanti malah bisa Bikin perusahaan sendiri Oke Eh Eh udah abis Ada yang mau nanya Sebelum materinya udah abis Guys Udah jam 10 Ada yang mau nanya Tidak Tapi pertanyaannya Jangan enggak Kenceng ya Tolong ya Agak Ini saya pusing jawabnya Hal yang mau nanya Saya ingin Mau nanya Nanya apa Tapi jangan Itu Bahaya Iya bahaya Ada yang mau nanya Kalian Kalian mau nanya Kalian Sekuk udah dikerjain lu sih Belum 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 selesai Ada yang udah selesai Belum Apa Ujit mau nanya Apa sih ngomong-ngomong yang disambung-sambung Apa sih ngomong-ngomong yang disambung-sambung Oh Oh Perang Tengok going Aku Kau Gak Kan Tengk Tengk Bagi Bagi Ada yang Selamat Jangan Kew sepertinya itu pertanyaan yang salah ya ya boleh nih gimana caranya punya ya itu berarti kan harus dari diri kalian kayak misalnya kalian pertama jadi orang gak harus punya punya apa sih namanya punya punya sifat yang gak enakan karena kan kalau yang gak enakan itu kan kayak misalnya dari atasnya gini tuh sekalian gak ngelakuin kayak aduh gak enak nih buat ngelakuin kayak gini misalnya kayak gitu padahal kalian gak mampu dalam mengerjakan yang tadi udah disuruh misalnya gitu kan karena kalian gak mampu ya berarti kalian harusnya memutarakan dong kayak misalnya dari bosnya kayak maaf ya pak saya kurang mampu di bagian sini gini 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 nah itu kalian harus diutarakan itu yang pertama yang kedua adalah komunikasi kalian harus bisa komunikasi ke kalian sendiri gitu loh dari kalian ke atasannya juga itu yang paling penting itu yang paling penting terima kasih terima kasih ya 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 jadi intinya harus harus punya sifat hilangin sifat gak enakan gitu ya ya gitu je oke hilangin sifat gak enakan jangan dikit ih kak kayaknya gak enak deh terus kalau ngelak gitu ya terus kalian juga komunikasiin kalau emang kalian gak bisa disitu omongin gitu oke terima kasih DJ apa pokoknya DJ anaknya bodo amat DJ kalau misalnya gak mau nih kak gak gue bad mood kak gak dikerjain sama DJ tapi abis itu kalau dia udah mood lagi yaudah dia kerjain lagi tetap ada sih tanggung jawabnya ketika dia mood yaudah dia dia kerjain kalau ketika dia gak mood dia bilang gue gak mood ya gak sekarang nanti gue kerjainnya saat ini gitu gitu ya je ya jadi tetap harus dikerjain ya kalau menurut saya sendiri kayak kan yang punya yang punya badan kalian yang punya otak kalian kan kalau misalnya kalian yang gak mampu yaudah itu cuman kayak yang bisa yang bisa mengukur kemampuannya itu kalian sendiri gitu loh kalau misalnya kalian terlalu push ya aku ternyata kan dari badan kalian kayak kalian nyiksa ke badan kalian sendiri ya tipsnya dari DJ gitu pokoknya ya sorry ada lagi yang mau nanya ini pertanyaannya jangan dari mereka klub hidupnya eh ada yang di klub chat nih kirain apa si putih eh putih kamu dimana putih jangan wak-wak aja kamu putih mobile gak sih dia hidup dia dia mobile gak sih ada lagi yang mau bertanya oh tadi scoop ya scoop tadi ada yang udah udah selesai scoop ada yang udah selesai eh lo udah selesai mau ditampilin disini ya pak di link linknya di share aja nanti tampil disini share di WAG ah mana udah ih gak usah kayak gitu kalau belum lu ntar di seru maju gak mau oh di layarnya di mana oh ini nih nih oke 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 aku lagi baca juga soalnya oke 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 eh kalian bisnis di gen 1 ale ale scoop kalian nanti mau ditampilin gak 1 linknya duk link mana skok oci kirim coba ini skok oci udah belum link itunya kencun nilai kita nilai 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 selamat menikmati terima kasih oke disini ada contoh disini ada contoh kalau yang punya Ella ini awalnya udah oke udah ceritain Ella itu di bisnis digital terus sekarang semester berapa itu oke tapi setelah itu bisa ditambahkan bawah-bawahnya mengenai kegiatannya Ella selama kuliah disini assignment-assignment-nya kayak gitu contohnya ini kalau ini punya semester berapa? tiga ya? oh ini semester dua dia bilang ya pokoknya ini punya salah satu bisnis juga dia ada fotonya oke biar kita tahu oke ini udah share screen? oke ini ada namanya siapa name-nya berapa name-nya berapa nih terus namanya siapa nih lu sekolah kebawah dong polong maaf terus kebawah lagi kebawah lagi ya lebih ini di perkenalan kita nih kayak tarifnya Ella terus luarannya dia ada kegiatan selama semester sekarang itu apa aja dia di bawahnya ada tulisan assignment assignment itu nanti tugas yang akan kalian terima kayak yang Jumat semaren udah dapet tugas itu assignment turun bikin apa bikin apa nah itu dimantukin ini ilrits ini ilrits dia dapat ada mata kuliahnya permaatan kuliah beda-beda apa assignment-nya nah misalnya coba cari ini aja bd berapa gitu misalnya assignment untuk bd 1.6p karena assignment-nya bikin hit-hub ya udah tulis bikin hit-hub terus link-nya apa nanti dimasukin ini terus misalnya kalian disuruh bikin cermi cermi itu kayak cerita kalian cerita ini cerita ini cerita ini kayak selama kalian kerjain apaan aja sih kayak itu cermi kayak curhat itu bisa juga ini 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 itu di luar nama kita kayak siapa kemarin yang udah dapet SC siapa aja murah ya siapa lagi yang udah pernah dapet SC yang cowok udah pernah dapet SC oh iya oke si Steven ya Steven udah dapet SC terus siapa lagi Ocin udah pernah dapet SC misalnya ya itu digantungin juga dimana kuliah apa SC-nya berapa 1,2,3,4,5 nanti bisa kita lihat gitu oh yaudah misalnya SC-nya udah 10 terus kita si kalau SC-nya udah gitu bisa kelihatan di sini SC-nya bisa dipanggai juga oh aku aktif loh di kelasi kalau misalnya nanti sekiranya SC-nya sekiranya B+, padahal kita aktif kita punya bukti di sini atau pak aku udah aktif di kelas tuh buktinya aku udah 10 harusnya nilai aku A+, jadi pokoknya keaktifan kalian kalian tak sedih di sini nantinya akan kalian jadi acuan kalau misalnya nilainya kurang ini ini kayak kayak titol harusnya ada isinya link-nya nanti masuknya ke sini nantinya ini kalau mau codingan kayak gini belajar deh mancon masalahnya kan ini penang punya codingan mana salah satu gorobot mana yang ada contohnya itunya lalu ini aku masih itu ya iya iya itunya contohnya contohnya seperti apa itu bisdi 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 yang dapur masuk gak masuk masuk sup sup kalau oke ini contoh yang udah ada isinya coba itu cek gimana wawah jek sorry ini yang keterkainan ini kelas ini kelas jadi kita lagi bikin cermi yang ada isinya pancir kegiatannya kegiatan dia tapi jijik banget lagi tuh yang kamu soalnya kerekam ini apa dokumen rp nggak kok heboh sama ini ada yang udah udah nggak usah intinya ini kok kalian harus bilang tapi aja sih kalau misalnya untuk yang bikin kayak gini biar bagus dari ngomong siapa ya ada yang nanti langsung minta coding dong nanti kalau satu kita habis itu yang satu kirim diberapa aja ntar kayak share kayak misalkan kayak harus diupdate di bagaimana pesawat-pesawat lihat maunya kan kalau gitu kan kreasi-kreasi kan dari situ mau kubah warnanya kalau misalnya kayak abis aja nih boleh juga oh boleh kirim sudah ya harus kayak gitu oh ini pilih boleh garis tabel kayak gitu enggak ada di beli ini nomor ini berarti itu kapan udah ntar bintang bintang kodingan lagi bintang kodingan bintang kodingan bintang kodingan dan lagi saya mau bertanya-tanya lah lalu gue share sama si wahyu air kodingan yang sekarang wak gue caitular caitular kan elemen rp sama lainnya Aleg 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 Kodingan yang tadi ada gak Sudah ada yang mau nanya lagi Ada yang mau tanya lagi Kalau gak ada coba Udah aksen semua belum Udah ya Udah delete ya Hah Aidu Aidunya Aidu tadi udah 4 pulsan I'm gonna give Sayu jen What is for them Yeah The movie What is for them I'm gonna give roe-bo0 Who does so What'd ya I'm gonna give Aribu Who does so The movie About Terima kasih. 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 Terima kasih.